Yang jadi perhatian adalah yang viral. Kadang-kadang saya merasa khawatir. Karena begini, kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar. Berani karena membawa kebenaran. Karena pasangannya kata berani itu benar. Kalau tidak benar, dia tak berani. Tapi kalau dia bawa kebenaran, maka siapapun dihadapi dan ridha Allah yang menjadi pegangannya. Jadi, kita menyaksikan ketika peristiwa-peristiwa mafia ini terkuat. Ada polisi jenderal bintang 2 membunuh anak buahnya. Terbuka. Ada yang menyelundupkan narkoba. Ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan. Membuat seperti Pak Kapolri harus kerja ekstra untuk mengembalikan kepercayaan publik. Harus kerja ekstra untuk merawat polisi-polisi baik yang berintegritas yang ada di dalam tubuh kepolisian. Seperti juga di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri keliling sana-sini untuk menjaga barisan orang-orang baiknya. Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul. Ya benar ada orang-orang bermasalah. Tapi banyak lagi orang-orang yang bisa menegakkan amanah. Orang-orang yang berintegritas. Mereka-mereka itulah yang harus dibangkitkan untuk bersama-sama menjaga republik ini. Nah, ketika kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita geram. Ini harus kita hadapi. Apalagi sekarang, kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk para pejuang reformasi kita. Tapi sambil kita menengok, kok bisa? Kita sudah 25 tahun dari reformasi, yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme. Sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D. Ini panggilan bagi kita semua. 25 tahun yang lalu, kita berkomitmen memberantas KKN. Sekarang kita berkomitmen untuk memberantas mafia-mafia yang ada di republik ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!